Salah satu permasalahan tenaga keperawatan Indonesia adalah masih banyak wilayah pelosok maupun kepulauan yang belum memiliki staff kesehatan yang profesional, khususnya perawat. Untuk itu, Asosiasi Institusi Pendidikan NURS Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan akan terus mendorong pemerataan dan penguatan tenaga perawat di seluruh Indonesia. Pada RTA kali ini juga didesemenasikan. Saat ini pemerintah sedang mendorong transformasi di segala bidang termasuk transformasi bidang kesehatan dan pendidikan keperawatan, terutama dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia. Ketua Umum AIBNI Agus Setiawan mengatakan saat ini ada sekitar 800 ribu orang perawat, di mana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, angka tersebut masih di bawah standar World Health Organization atau WHO. Di mana salah satu permasalahan tenaga keperawatan Indonesia adalah terkait dengan distribusi, karena masih banyak wilayah pelosok maupun kepulauan yang belum memiliki staff kesehatan yang profesional, khususnya perawat. Untuk itu, Asosiasi Institusi Pendidikan NERDS Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan akan terus menyiapkan lulusan yang dapat beradaptasi dengan agenda-agenda transformasi yang sedang dilakukan pemerintah. Terutama untuk mendorong pemerataan dan penguatan tenaga perawat di seluruh Indonesia. Kami sebagai penyelenggara pendidikan perlu melihat apa saja yang berubah dalam undang-undang ini dan menyiapkan lulusan yang tentunya nanti bisa beradaptasi dengan agenda-agenda transformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga sedang mendorong transformasi di bidang pendidikan lewat kebijakan yang namanya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Akan melakukan kapasiti building dengan kegiatan rafting di Sungai Elo, kemudian juga menumbuhkan pariwisata dengan mengunjungi merapi melalui lapatur dan juga VWTur di sekitar Borobudur dan Magelang. Itu saya kira kekhasan dari RTA kali ini. Rapat Asosiasi Institusi Pendidikan NERDS Indonesia diikuti peserta dari 13 regional. Mereka berasal dari institusi fakultas maupun berguruan tinggi yang memiliki program studi keperawatan.